KPPAD Kalimantan Barat masih terus mengawal penanganan kasus penganiayaan terhadap pelajar SMP berinisial AU di Pontianak, Kalimantan Barat. KPPAD telah melakukan komunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait berbagai ancaman yang diterima para saksi maupun tiga tersangka. KPPAD juga telah bekerjasama dengan himpunan psikolog Indonesia Kalbar untuk mendampingi jika saksi dan tersangka membutuhkan penanganan khusus. Nah keberadaan kami KPPAD sesuai dengan amanat undang-undang dan juga sesuai dengan supoksi SK, Gubernur dan juga Perda, kami akan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku termasuk juga saksi kalau ada. Karena baik korban maupun pelaku anak jadi mereka mendapat hak yang sama untuk dilakukan pendampingan. Nah untuk korban sudah kita lakukan pada saat hari pertama melakukan pelaporan, kami sudah melakukan pendampingan bantuan counseling atau trauma healing. Sudah kita lakukan hari Jumat yang lalu di kantor kami. Alik berharap bahwa saksi dan para tersangka bisa tetap mendapat haknya mengenyam pendidikan dengan baik. KPPAD juga telah berkomunikasi dengan pihak sekolah agar masalah ini tidak mengganggu proses belajar para siswi yang terlibat di dalamnya. Anugerah Hignasia, Kompas TV Pontianak